assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kali ini kita lagi ada di tuban kebetulan kita ada di kandangnya bakti sasono farm ini kita akan review pakannya ini selamat pagi pak pak siapa ini? pak munoto munoto ini beternak sudah berapa tahun ini pak? ini sekitar sudah 5 tahunan 5 tahun? ini bergerak di bidang apa pak? ini di bidang jual beli juga jual beli, penggemukan ya? breeding juga gak pak? breeding ya kita speknya cuma penjualan penjualan ya? selama jualan sapi ini penggemukan ini untungnya banyak gak pak? ya dibilang banyak ya banyak ya lumayan lah kita lumayan ya kalau selama 5 tahun ini untuk pengelolaan pakannya gimana pak? kalau pengelolaan pakan kita pakai ini produknya yang pertama yang pertama jaman dulu itu pak? oh jaman dulu pakai ngarit masih ngarit masih ngarit pakai rumput liar lah terus apa lagi? campuran? kayak jerami jerami terus apa lagi? pomborannya? pomborannya kita pakai dedek apa itu namanya? gedek ya? dedek ya katul ya? ya padi oh padi iya dikasih garam sedikit gitu aja oh gitu tok? iya yang dulu terus sapinya cepat gemuk gak pak? kalau kayak gitu? ya pertumbuhannya ya ada cuma kurang maksimal kurang ya kalau dari segi kayak gitu itu apakah untung disampain apa rugi waktu atau gimana? yang jelas itu kita rugi ke waktu rugi waktu ya? iya rugi waktunya sudah memberi pakan banyak terus gemuknya juga lama ya? hasil jualnya juga? ya kurang maksimal jadinya untungnya kurang ya pak? iya kurang untungnya itu sudah berapa tahun sampai dengan pola kayak gitu? itu sekitar dua tahunan dua tahun setelah itu kita kenal-kenal sama peternak-peternak yang lain ternyata lebih enak lebih enaknya itu pakai konsentrat intinya konsentrat? iya pakai konsentrat kayak gimana? pelet ya? sejenisnya jenis pelet jenis pelet ya? kayak gini ya cuman lho pak ditarik iya oh iya memang sekarang musimnya lagi banyak dikasih pakan pelet ya pak? iya ternyata berapa tahun pakai ini pak? ini sekitar sudah tiga tahunan tiga tahun ya kalau dari eh kurang enggak belum sampai sih kemarin saya pakai ini saya ikut di Kediri kemarin terus ada produk ini yang pelet ini tak pakai kok ternyata hasilnya lumayan juga lumayan ya? kalau gemuknya perhari itu bisa dengan sampai berapa? bisa tiap hari bisa sampai sekitar satu kilo lebih lah satu kilo ya? sekitar wah mantap ya ini ya? iya kalau pakan ini harganya berapa pak? per karung pak? sampai beli pak? per karung yang sekitar kemarin tuh saya beli 240 240 240? iya 240 per saknya per sak ini ya? iya berarti per kilo dibagi 50 ya? iya lebihnya berapa ya kemarinnya soalnya saya belinya langsung per karung per karung iya kalau per sapi ini biasanya menghabiskan berapa? gayung atau berapa? kalau sapi itu saya kasih sekitar satu sapi itu satu kilo setengah satu kilo setengah iya kalau pagi saya kasih satu kilo malam siang saya kasih hijauan dibantu dengan hijauan juga terus sorenya baru saya kasih lagi setengah kilo oh gitu ya cara pemberian pakannya iya kalau untuk penjualannya sapi lebih untung atau lebih erugiwa? yang jelas lebih untung kemarin saya bawa ke Jakarta itu sekitar lima ekor yang lainnya kemarin kemarin ya itu nah itu udah ada kemarin ini masih ya gini jual beli jadinya ya baru dapat lagi oh berarti bapak ini cari yang kurus-kurus kurus-kurus kita digemukan lagi kalau selama ini pakai ini saya berani saya pakai ini berani ya? iya soalnya cepat juga sih pertumbuhannya ini bapak selain beternak ini usahanya apa lagi pak? atau kerja? saya masih ini masih saya cari sampingan yang ditansi juga berarti nyambi ya nyambi ini kalau ternak ngaret ya gak bisa disambi gak bisa jadi untungnya double ini wah mantap sekali jadi peternak modern itu ternyata memang lebih menguntungkan ya pak dari segi daging lebih cepat gemuk dari segi efisien waktu juga enak ya pak bisa disambi ini kurus-kurus bakalan-bakalan ya pak ini bakal-bakalan ini yang baru dapat kemarin ini baru dapat kemarin iya baru dapat kemarin harga berapa pak kalau kayak gini pak disini pak? disini yang segini sekitar 15-an 15 juta wah besar ya paling ini untuk estimasi bobot bisa 600-700 ya pak? kemarin bisa sampai menjual itu sekitar 600-an 600-an kalau di daerah tuban ini harganya berapa pak? per kilo pak? per kilo kemarin itu sekitar 75-an apanya? daging itu? iya oh korak sapi gini oh sapi? iya oh sapi ini 45-an 45-an 45 ya? di pasar ya? di pasar cuma kita belinya jogrok ya oh disini gak ada timbangan ya? gak ada kemarin saya beli jogrok tapi kalau lempar ya pakai timbangan kemarin kalau jogrok ini kalau melihat sapi ini gimana cara melihatnya? ini bobot segini? iya dari segi jogrok itu tinggi dan prospek lihat badannya kita bisa menggemuka apa? bisa lebih itu enggak kalau misal kayak gini ini bobot berapa pak? kalau ini sekitar serat ini sampai serat 200-an lah sekarang 200 lebih ya? 200 lebih ini nanti jualnya di angka berapa? 600? di angka 600 itu berapa bulan pak targetnya? itu sekitar 600 itu 8 bulanan 8 bulanan ya? iya wah mantap ya 600 berarti ini 200 kalau konten 100 kan sekitar 350 ya pak? iya dikalikan aja nanti 400 eh 45 ribu per kilo misalnya hitungannya itu paling rendah ya? paling rendah itu udah paling rendah kalau di Jawa Tengah itu saya dengar ada 50 ribu per kilo juga tapi kalau untuk kurban ya lebih tinggi ya pak ya? iya kan spek kurban kan ya kita usia juga yang jelas kita buangnya itu usia kalau kurbanan kemarin jual berapa ekor pak? kalau kemarin ada 5 ekor 5 ekor? alhamdulillah pak ya ya alhamdulillah 5 ekor dibawa ke Jakarta kemarin alhamdulillah oke ini semoga peternak-peternak juga bisa menggunakan cara modern ya iya ini coba di coba kasih makan pak jadi ini dicampur lagi gak pak? gimana? nanti dicampur lagi gak? enggak kering gini? kering saya kasih pakan kering jadi enak ya gak usah campur-campur cari ampas tahu ya? enggak pernah saya pakai ampas tahu oke makasih ya pak ya ini semoga bisa menginspirasi kita kita menemukan pakan apa namanya ini? pakan mahesa 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 ya harganya sekitar berapa tadi pak? 240an 240an ini per karung ya oke teman-teman bagi yang berminat nanti kita kasih info linknya di deskripsi semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ke peternak Indonesia terima kasih pak ya sama-sama selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh